Kuliner kali ini hadir dari Yogyakarta, saya akan mengajak Anda menikmati sejumlah jajanan manis kaki lima yang menjadi favorit warga lokal di sini. Di siang hari yang cukup terik ini, saya akan ajak Anda mencoba es jaipong Kang Acek yang ada di kawasan kota baru. Lihat nih, isinya beraneka ragam loh. Tentu saja ada es batu, bubur sum-sum hijau, bubur mutiara, tape, dan cincau yang diguyur kinca aren serta santan. Bikin nggak tahan nih, pengen buru-buru disantap. Meskipun es yang satu ini sebenarnya produk kuliner asli Jawa Barat, es jaipong Kang Acek ternyata banyak digemari di Yogyakarta. Apalagi harganya hanya lima ribu rupiah saja per mangkok. Buka jam sebelah siang hingga setengah lima sore, es jaipong Kang Acek ini sering tutup lebih awal karena dagangannya ludes terjual. Eh, tunggu dulu, ada yang lucu nih. Pemilik es jaipong ini ternyata tidak bernama Acek loh. Itu dari penggemar, katanya orang pariwisata sih, biar cepat terkenal. Saat matahari mulai tergelincir ke barat, saya mau cicip-cicip pisang aroma Maharani di Jalan Monjali. Kudapan yang satu ini sudah berjualan sejak dua dekade lalu. Yang saya datangi ini adalah satu dari tiga gerai di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Gerai ini buka jam 2 siang hingga setengah sebelas malam. Meski rasa yang digemari adalah pisang coklat, tapi di sini tersedia rasa lain yang tak kalah favorit. Selain ada pisang, kita juga ada buah, yaitu buah nanas, buah nangkah, terus untuk variasi lainnya kita ada tapi. Dengan harga Rp 1.250 per buah, pelanggannya datang dari berbagai kalangan, termasuk mahasiswa dan karyawan. Itu benar-benar enak, crunchy, terus apa ya, dalamnya tuh kayak melted, meleleh kayak gitu. Belum puas dengan pisang, meski hari mulai sore saya masih akan ajak Anda kembali ke kawasan kota baru. Karena di sini ada pukis yang sempat viral di media sosial. Namanya Pukis Koyung. Baru buka mulai jam 3 sore, ternyata sudah banyak pelanggan yang mengantri nih. Pukis Kota Baru ini hanya buka 6 jam sampai jam 9 malam. Saran kebetulan kita kan stay di sini, rugi kalau kita nggak duluan ke sini gitu. Tekstur-teksturnya juga kayaknya meyakinkan banget sih, enak gitu loh Pak. Sambil menunggu antrian, yuk kita intip bagaimana pukis ini dibuat. Tampilan yang menarik dan aroma yang menggugah selera, bikin saya mulai nggak sabar nih untuk mencicipi. Setelah nguantri panjang, akhirnya saya sudah dapat pukis yang ada di Kota Baru ini. Kita rasakan ya. Kita coba yang coklat dulu ya. Pukis coklat ini masih panas banget. Coklatnya lembut dan saya jadi tahu mengapa ini cukup dikenal. Tekstur dari pukisnya ini cukup lembut dan kenyal. Sehingga ini enak untuk ketika di... ...pukisnya di dalam mulut. Sebagai kota yang didatangi banyak orang, kota pelajar ini tidak hanya mempertemukan manusia saja, tetapi juga rasa. Seperti sejumlah kulinernya pun yang menjadi kegemaran meski tak selalu asli Yogyakarta. Hendrawan Setiawan, Daniel Yuantoro, Yogyakarta.